Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zidul Majini mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 1 dari 8 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah superfokus penyangga produksi beras nasional. Pada tahun 2015, produksi beras NTV meningkat 12% dari produksi tahun 2014 dan berada jauh di atas rata-rata produksi nasional. Hal yang disampaikan Gubernur usia melakukan peneraya padi bersama Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Staf Orang Tandarat, Jenderal Mulyono di area Balai Benih, Induk, Padi, Palawi, Jenderal Holti, Kultura, Ulit Produksi Benih, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kupatan Luwak Tengah, Sabtu 2 April 2016. Menurut Gubernur, sekitar 47% akutan kerja di NTV terserapa dalam sektor pertanian. Dengan kerja keras dan kesungguhan para petani inilah, maka NTV setiap tahun mampu menghasilkan produksi yang melebihi target secara nasional. Bapak Panglima, NTV ini adalah satu dari 8 provinsi yang telah ditetapkan sebagai daerah superfokus untuk menyangga produksi beras secara nasional. Jadi kami, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, para gapoktan kami semua dengan karunia Allah SWT dan seluruh masyarakat kami di mana sekitar 47% dari angkatan kerja NTV itu terserap ke dalam sektor pertanian. Jadi 47% dari masyarakat kami, angkatan kerja, bekerja di sektor pertanian dan mereka lah yang dengan kerja keras mereka, dengan keringat, dengan kesungguhan, Alhamdulillah selalu setiap tahun menghasilkan produksi yang melebihi target secara nasional. Selain kegiatan penyeraya padi, di tempat tersebut juga dilaksanakan penyerahan alat dan mesin pertanian secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Dandim 10 Lombok yang diwakili oleh Dandim 166 Lobar dan Dandim 1620 Loteng. Bantuan alat pertanian itu berupa mesin tanam padi sejajar legawa sebanyak 15 unit dan traktor roda 2 sebanyak 5 unit. Selain Gubernur NTB, Panglima TNI Jenderal Gantot Nurmantio juga menyerahkan secara simbolis bibit padi paritas Kartika 182 sejumlah satu ton kepada gabungan kelompok tani maju bersama dari Kecamatan Jonggat, Kepupatan Lombok Tengah. Panglima TNI Jenderal Gantot Nurmantio berharap seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dapat terus bekerjasama dan tetap bersemangat menyukseskan program suasana pada pangan sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat di masa yang akan datang.